Hai nah jangan lupa buat teman-teman yang belum bergabung di grup Facebook sharing aneka resep makanan kue dan roti segera bergabung ya karena disini ada resep apa yang akan berbagi dan belajar bersama-sama serta ada banyak teman-teman yang mantap-mantap sekali di dunia perbackingan baik kek makanan atau kue dan roti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel resep papa nah kali ini resep apa akan mencoba berbagi dan belajar membuat roti tawar tapi jadi dengan motif tutul atau leopard roti tawar motif leopard jadi ini resep apa sudah sediakan bahannya jadi teman-teman nanti bisa mencoba di rumah dengan tutorial dan steps by step yang diajarkan yang dibagikan oleh resep papa nah ini mantap sekali Insyaallah buatnya gampang dan hasilnya enak langsung saja ini ke bahan-bahannya oke kita ke tahap pembuatan kali ini resep papa pengen olahraga ya jadi coba ngulen secara manual pakai tangan nah ini kita akan takar dulu ini di air ya kita akan takar gulanya dulu kita 70 gram jadi gula ini kita akan larutkan bersama dengan air ya jadi fungsinya agar nanti gampang larut kalau pas nggak dicampurkan air nanti susah larut nah ini sekitar 4 sendok makan ya kemudian ragi kita takar sekitar 10 atau 11 gram kira-kira nah 11 gram kita aduk rata sampai larut nggak perlu pakai air hangat cukup pakai air suhu ruang saja selanjutnya kita akan masukkan susu bubuknya kira-kira 2,5 sendok makan agak muncung kemudian kuning telur kita pakai kuning telur ini kita akan coba buat tanpa bread improver atau pelembut kita skip ya ini kenapa resep papa bikinnya banyak karena resep paham menggunakan loyang ukuran besar ini ukuran 30 x 12 x 12 nah ini sudah nanti untuk coklat bubuk dan coklat selanjutnya kita akan masukkan air kita aduk perlahan dulu lalu lalu dari selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Nah, ini kita akan campurkan yang pertama, yang coklat dulu, yang di sini Kita larutkan pastanya dengan sedikit air Ini sudah ada airnya ya Sedikit Satu sendok saja dulu, satu sendok makan Nah, segini Tidak usah muncung-muncung banget Nah, ini sudah tercampur rata seperti ini Selanjutnya kita diamkan atau profing Sambil kita Campurkan yang hitam Ini pakai yang coklat ini saja Yang bekas tadi Kita tambahkan sedikit air Air itu dikira-kira saja ya Yang penting jadi pasta seperti tadi Selanjutnya Kita masukkan coklat hitam Ini coklat bubuk, tapi coklat hitam ya Kira-kira satu sendok Dan sampai jumpa di video selanjutnya nah ini sudah tercampur rata seperti ini kita akan proofing juga kita diamkan semuanya ini 30 menit baru kita bagi dan bentuk nah ini adonan yang sudah dibagi-bagi maaf ya suaranya agak kurang bagus karena ini hujan deras banget disini ini saya sudah istirahatkan kurang lebih 5 menitan jadi seperti ini ini yang putih ini yang 45 gram yang coklat ini 40 gram 35 gram dan yang coklat tua agak kehitaman ini 30 gram selanjutnya kita akan bentuk kita pindahkan dulu biar gampang nanti bentuknya pertama kita siapkan rollingannya ini dari paralon gampang banget buatnya kemudian minyak untuk apa olesan olesan alasnya biar gak lengket nah kita akan bentuk pertama yang kecil dulu seperti ini kita balik kita rolling memanjang nah seperti ini kita ambil yang coklat kita timpa kita timpa nah seperti ini selanjutnya yang putih nah kita timpa lagi nah seperti ini ini kita diamkan dulu ini kalau langsung digulung kayak gini dia akan narik pecah-pecah ya kita biarkan hingga adonannya relax lagi sambil kita sambil kita nyetak yang lainnya terima kasih selamat menikmati nah selanjutnya ini sudah ya kita sambil diamkan biar relax adonannya kita juga sudah siapkan loyangnya ukuran 30 cm jadi kita panjangkan sampai hampir apa sepanjang 30 cm kurang lebih ya kita ambil yang awal-awal tadi nah ini sudah mulai mengembang ini selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati nah seperti ini kita taruh di loyang sambil agak ditekan jadi biar rata terima kasih selamat menikmati 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 dan akhirnya ujung-ujungnya nanti kurang bagus tutupnya ini bisa keangkat, nah makanya itu ini tips juga teman-teman, ini jangan lupa diolesin dulu ya ini diolesin margarin permukaan atasnya, kemudian ini kan ada pengait-pengaitnya ini diteken sampai seperti ini jadi agak lebih menekuk supaya apa? supaya agar pengaitnya kuat tuh, nah seperti ini ini agak ditekuk banyak kejadian yang adonan keluar, karena ininya gak kuat jadi harus ditekuk agak ditekuk, jadi pengunciannya jadi lebih bagus dan lebih kuat sehingga adonan gak luber keluar nah kita sudah panaskan ovennya kita pakai oven listrik ya nah ini kita tutup nah seperti ini jadi ini harus kuat kunciannya agar gak lepas atau keangkat kita cek ya lihat sininya ya ini pastikan ini nekan ke dalam jadi kita tekan nanti pinggir-pinggirannya agar lebih geser ke dalam jadi mengunci sempurna kalau seperti ini kan masih ada agak kebuka ya nah jadi ini kita akan kencangkan pinggirnya ini kita agakkan nah tekan ke bawah ke dalam agar dia mengunci kuat tapi kalau teman-teman pakai cetakan roti tawar yang bagus yang bahannya tebal itu gak usah pakai seperti ini jadi kalau bahannya tebal dia gak perlu ini udah kunciannya udah kuat nah ini sudah seperti ini ini siap kita oven ya tuh sudah tinggi hampir nempel kita tutup ini tutupnya karena sudah tak kencangin jadi agak susah nah oke kita pindahkan ke oven nah ini kita sudah siapkan ovennya kita set di suhu sekitar 180 atau 190 ini ya jadi rangnya antara 180 sampai 200 derajat pemanasnya bawah saja gak usah pemanas atas dan waktu kurang lebih sekitar 45 sampai 50 menit nah ini sudah saya masukkan ini ovennya gak bisa sampai di tengahnya jadi di pinggir seperti ini karena loyangnya panjang sekali nah nanti ketika sekitar 40 menit kita balik posisi jadi yang sisi ini yang sebelah sini kita putar ke sana jadi biar matangnya merata oke kita tunggu hingga matang nah teman-teman ini kurang lebih sudah 10 apa tinggal 10 menit lagi matang ya kira-kira ini sudah 40 menit hampir 40 menit kita tukar posisi jadi yang sebelah sini kita putar jadi yang sebelah sana jadi nanti insya Allah matangnya merata tapi ini gak saya videokan karena susah megang tangan satunya oke kita akan putar posisi nah ini sudah matang ini otomatis timernya dan ovennya mati sendiri kita akan angkat dan nanti ketika agak hangat kita akan lihat maksudnya gak terlalu panas nah ini teman-teman setelah dikeluarkan kita hentak-hentak dulu kita coba buka ya nah tuh mantap sekali rata full nih nah seperti ini jadinya teman-teman tuh rata ya semua sisinya penuh tuh matangnya pun pas gak gosong kita tunggu hingga agak dingin ya jadi kalau pas posisi panas seperti ini dipotong dia akan apa sih namanya ya dia gak kokoh jadi ketika dipotong itu melihat melihat gitu jadi harus menunggu dingin kita tunggu hingga dingin nah teman-teman ini rotinya gede banget ini ini ukuran 30 cm x 12 ya kayak balok ini mantap sekali buat stok keluarga besar cukup ini nah langsung saja kita akan coba buka yang di tengah rintikan hujan kita akan coba semoga berhasil nah kita majukan nah seperti ini teman-teman tuh mantul sekali leopardnya dapet rongganya juga bagus nih kita lihat ya tuh nah seperti ini mantap sekali padat ya termasuknya tapi jangan disamakan dengan menggunakan mixer karena ini kita pakai manual jadi apa kerapatannya gak serapat dengan mixer tapi ini mantap sekali kokoh ya tuh nah setelah dipotong-potong seperti ini teman-teman hasilnya mantap sekali besar-besar ya ini pori-porinya juga termasuk rapat walaupun gak serapat jika kita menggunakan mixer nah ini resep papa ngajarinnya pakai tangan ya kalau pakai mixer itu lebih gampang lagi tapi kalau pakai mixer tangan misal itu dibagi jadi tiga bagian ya kan 750 gram itu dibagi menjadi tiga adonan masing-masing 250 250 250 jadi tiga kali mixer tujuannya apa agar mixernya kuat atau kalau pakai stand mixer pakai 500 gram pertama dibagi dua kemudian ngadon lagi 250 gram atau kalau planetary langsung saja satu resep satu itu malah gampang banget pokoknya kalau pakai mixer pakai mixer itu gampang banget ini sudah dipotong tuh leopardnya kelihatan ini lembut ya teman-teman ya tuh kita coba ya lembut padat dan gak seret jadi kalau tambah pelembut atau Britney Prover ini tetap bagus ya nah seperti ini oke semoga bermanfaat video ditawar leopardnya dari channel resep papa jangan lupa like komen subscribe dan share video dan channel resep papa saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh wabarakatuh jauh wabarakatuh jauh